Intro Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin Hari ini gue akan membahas seperti biasa Modifikasi pada mobil-mobil yang datang ke workshop kita Dan bagaimana hasilnya Nah di sebelah gue ini sekarang ada BMW Ini adalah sebuah seri 5 Buat kalian yang udah tau BMW Pasti tau ini adalah seri terbarunya Alias G-series Jadi ini adalah tipe G30 Seri 5 Yang tipenya 530i Nah di tahun 2021 ini Kita udah mulai banyak kedatangan seri-seri G Kalau di tahun-tahun lalu Sebelumnya kita masih banyak seri F Nah sekarang mungkin orang-orang yang udah punya Mobil G ini udah ngerasa bosen sama mobilnya Nah daripada mereka harus beli lagi Di seri yang facelift mereka memutuskan untuk Melakukan upgrade pada mobilnya Sehingga mereka bisa ngerasain performance yang better Tanpa harus keluar uang yang banyak lagi Nah di mobil ini sendiri Apa aja yang kita lakuin Nah kalau kalian lihat ruang mesinnya Disini terlihat semuanya standar banget Tapi disini kita udah lakukan penggantian air filter Dengan replacement Simota Jadi ini adalah tipe drop-in filter Yang tidak terbuka Sehingga dia tidak menyedot udara panas Tidak berisik dan juga Tetap ibaratnya melakukan penyaringan dengan baik Tapi udara yang masuk lebih lancar Karena filternya itu bahannya beda dengan standar yang bahannya kertas Nah seperti yang bisa dilihat Ini adalah filter udara dari bawaan mobilnya ya Bahannya kertas Dan juga dia ada kayak semacam kapas Kalau di Indonesia itu sendiri kotor banget Bisa dilihat ya Ini di Jakarta orangnya pakenya Banyak debu-debu Dan juga ya apa Seperti daun apa macem-macem Emang kalau filter kertas itu Berfungsi untuk menahan kotoran Biar nggak masuk Tapi dia efek negatifnya adalah Tarikan kita jadi rasanya berat Dan juga suara dari intakenya itu Nggak kedengeran Nah tapi kalau kita ganti dengan yang Simota filter Walaupun udara masuk lebih lancar Tapi tetap penyaringannya maksimal Dan juga bisa disuci-cuci Sehingga kita tidak perlu lagi ganti filter Tiap kali kalau dia udah kotor Nah lalu di bagian belakang ini Terdapat akinya dari BMW ini sendiri Ya biasa BMW emang aki di belakang Nah disini Akinya kan kita bisa lihat Ini adalah sumber Kelistrikan Semua dimulai dari sini Nah dari sini akan didistribusikan Ke depan Ke semua modul Dan di BMW ini sendiri Ada banyak banget modulnya Kalau kita nge-scan itu Cukup lama Bisa 5 menit Sampai 10 menit Karena di modulnya Ada hampir 40 unit Di dalam mobil ini sendiri Nah tentunya Kelistrikan yang banyak Disedot begitu Akan mengakibatkan Umur dari baterainya ini sendiri Juga akan berkurang lebih cepat Dan juga apalagi Kalau sering macet Sering diem Apalagi sering kayak dikontak on Tanpa dinyalain mobilnya Wah dayanya kesedot kemana-mana Makanya disini kita tambahin Piranti dari Hurrican XCS Yang tipenya super fast Tujuannya untuk Mengoptimalkan pengisian Daya ke baterai Sehingga dia juga Kelistrikannya akan Tercukupi selalu gitu Karena kalau begitu dia tekor Ntar biasanya umur-umur modul Daripada mobil BMW ini sendiri Rusak satu persatu Nah dengan alat ini Biasanya Ini akan mengakibatkan Umur aki jadi lebih panjang Karena kelistrikannya lebih bagus Dia juga Umur sel dari akinya ini Gak cepat rusak Dan juga Biasanya respon gas Akan terasa lebih enteng Karena dayanya Selalu tersedia Ketika kita butuh Kurang lebih kayak gitu Modifan yang kita lakukan Kita bilang ini adalah Stage 1 Karena exhaustnya standar Sisanya juga standar Hanya parts pendukung aja Nah sekarang kita akan Lakukan remapping Di mobil ini sendiri Hasilnya gimana Langsung aja kita lihat Nah guys disini kita bisa lihat Sekarang ada 3 grafik Di sini ada grafik yang merah Itu adalah data standar Dari si ECU mobil ini sendiri Jadi BMW ini yang baru-baru Yang gue lihat ada Di tipe G-series ya Khususnya ya G-series itu Biasa mereka ketika tulis di brosur Engine horsepower Itu biasanya hasil Ketika kita dyno disini On engine nya malah lebih gede Jadi kecenderungan seperti itu Misalnya dibilang 184 Ternyata diukur Standarnya udah 210 Sampai 220 Nah demikian juga nih Sama nih di mobil ini G30 530 Standarnya sendiri terukur Udah cukup tinggi guys Sampai 216,6 Wheel horsepower Dan disini bisa dilihat ya Yang warna merah nih Nah ini yang setelah kita tuning Kita ada beberapa kali revisi Tadi terakhir Didapat sampai yang warna biru nih Yang sebelumnya yang kuning ini Masih belum bagus Tadi akhirnya kita dapat Hasil akhir sampai 225 Wheel horsepower Dan diatasnya ini sendiri Kita turunin biar menjaga Umur mesin masih tetap aman Karena ini hanya stage 1 Belum sampai dipolin Ke stage 2 atau stage 3 Nah disini bisa dilihat Kita mencapai sampai 225 Memang terdengar sedikit sekali gain nya Tapi seperti yang gue bilang itu Jadi mobil ini sendiri Bawaan pabriknya tuh sebenarnya Performanya lebih dari apa yang dia State di brosur Karena kalau kita ukur Di engine nya Dia mencapai sampai power nya tuh Sekitar 280 HP-an Peak nya ya Peak nya Nah tapi di RPM bawah sini Kita bisa lihat Antara yang kita tuning sama enggak Bedanya jauh sekali guys Yang disini 199 Kita mencapai 244 Artinya beda sampai 45 horsepower on engine Sini juga Nah ini bedanya sampai 40 HP Yang di bawah Tapi di atas Memang kelihatannya gain nya sedikit sekali Hanya beda sekitar 20 HP Tapi sebenarnya Tenaga mobil ini sendiri kan Dikatakan nama Brosur pabrik Dia cuma 250 Nah kita tapi hasil akhirnya Sekarang mencapai 300 Jadi Sebenarnya enggak perlu kecewa Karena hasil Di mesinnya dia lebih tinggi Kan lebih baik Daripada kita dapat mobil yang Performanya lebih rendah Daripada yang dibilang pabrikan Nah jadi Kurang lebih begitu Untuk on engine nya Dia mencapai sampai 300 HP Sekarang ya Bahkan 303 303 horsepower on engine Dengan kenaikan yang sangat signifikan Ini dari RPM 1500 sampai RPM 5000 Di atasnya pun masih tetap Beda ya Dibanding standarnya Masih ada beda sekitar 15 HP Jadi yang warna merah ini adalah Torsi di wheel Tetap ya di roda Dia disini standarnya Hanya tercapai Sampai peak 315 Nm on wheel Kita mencapai sekarang peaknya itu Dari RPM yang lebih awal Mencapai 390 Nm on wheel Nah tentunya disini Yang tadinya misalnya kita dapat Maximum powernya tuh Torsinya disini Sekarang kita udah capai Dari jauh RPM lebih rendah lah RPM 2000 Sekarang kita udah mencapai Torsi yang sama Dengan RPM 3500 Nah jadi Tentunya akselerasi Pasti rasanya super smooth Super instant Karena dia udah dari RPM awal Dan juga biasanya bisa lebih irit Bahan bakar Tapi kalau kalian gak gaspol-gaspol ya Kalau gaspol terus ini Gak mungkin irit Nah guys Sekarang kita Mau mencoba performance Dari mobil BMW 530 ini Yang tadi kita udah pasangin Filter si mota Kita remap isunya Dan juga kita kasih Hurrican super fast Nah rasanya kayak gimana nih guys Mobil seri 5 ini kan Identiknya dengan bodi gede Ya badannya kayak babon lah Ibaratnya ya Tapi tenaganya yang 2000 size-nya Masih rasanya kurang Makanya sekarang Dengan tenaga 300 HP Kayak gimana Langsung aja kita lihat Habis ini Nah ini Mobil ini juga Bukan tipe yang sport editionnya Bukan yang M Performance Tapi ini adalah tipe yang luxury package Makanya dalemnya coklat-coklat begini Panel kayu Dan juga kenal potnya dia Belum ada valve-nya Sehingga tidak ada bunyi Nebak-nebak Atau pop and bank gitu Tapi Bisa dibikin seperti itu Dalam catan kita ganti full exhaust-nya dulu Baru nanti kita bikin Jadi ada pop and bank Tapi Sekarang setelah di remap Tenaganya Kayak gini nih Kita tunggu ya Jalan kosong ya Nah kebetulan ada jalan kosong Let's try it Nice Nice banget Wow Wow Untungnya kita pengetesan ini Menggunakan BMW yang 530i Jadi Remnya udah agak gede Ketika gue Rem gitu juga Nggak takut nyelonong Kalau terlalu Yang 520 masih nyelonong Pasti tadi tuh Tuh Oh gila guys Instant banget tenaganya Dari bawah langsung badan kita Ada kehentak ke belakang Bener-bener kombinasi yang pas nih Jadi ini Paket performance A kita Kurang lebih Stage 1 Ada penggantian filter Remap Dan juga Dengan voltage stabilizer Meningkatkan Respon dan juga Power mobil Signifikan jauh 2, 3 Uh 2 3 4 Wah kita udah dapet Sampai 120 km per jam Dalam sekejap Emang mantep BMW ya nih Pokoknya semua G-series Gue suka banget deh Mobil-mobilnya BMW yang G-series Semuanya top Perpindahan gigi Perpindahan gigi juga Sangat-sangat responsif Karena udah menggunakan 8 speed ZF8 ya Nah sayangnya di Varian yang G-series ini Kita belum bisa lakukan Remapping TCU-nya Tramission-nya Tapi yang di F-series Banyak yang kita udah lakuin Remap gearbox Jadi dia Ngoper bisa lebih cepat Dan ketika Downshifting itu Dia ada throttle bleep Macem kayak M-series gitu ya Bener-bener nanti rasanya Experience-nya jauh beda deh Jadi kalian punya series Non-M performance Atau non-M car Tapi bisa punya Feeling-nya itu Mirip-mirip sama kayak M-series Wah tuh Itu di day aja Gue gas kayak begitu rasanya Very nice Nah stage 1 aja Udah bisa memberikan Impresi yang cukup wow Di mobil 530i ini Kalau stage 2 Pastinya jauh lebih enak lagi ya Apalagi udah dikakukan Penggantian exhaust Terus juga udah ganti Dia punya Apa Downpipe Chargepipe Pastinya Itu di atas 330 HP Harusnya masuk ya Nah cuman yang ini Berhubung Ownernya juga Udah cukup berumur Dia bilang Dia gak mau suaranya Terlalu berisik Apalagi nembak-nembak Dan mobilnya juga kan Ini bukan yang Performance line ya Ini adalah yang tipe Luxury line Jadi buat dia Segini aja katanya Pasti udah cukup banget ya Yang penting bisa buat Main-main detail Tembus di atas 200-nya itu gampang Nah jadi Buat kalian yang punya BMW G-series Yang baru-baru Jangan ragu lah Buat bawa ke workshop kita Karena kita udah Cukup pengalaman di BMW BMW biasa M Performance M-series sekalipun Banyak yang kita udah tuning Hasilnya bagus Reliable Dan juga Dino Proven Oke Maka dari itu Jangan ragu Buat bawa mobil kalian Ke tempat kita Kita jamin Kalian dapet Hasil yang terbaik Dengan service Kualitas kita yang terbaik juga Oke guys Kalau gitu Sampai sini dulu Video kita Thank you buat yang udah Ngikutin video ini Jangan lupa juga untuk Subscribe kita di Instagram Instagram TV Dan juga Youtube channel kita Kalau gitu Sampai jumpa di video berikutnya See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya